Selamat datang di channel Lina Retno Mari belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 6, semangat belajar Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia Nah anak-anak tentunya kamu masih ingat cerita tentang sikap membantu bersama Apakah kamu masih ingat gagasan pokok tentang cerita tersebut? Sekarang simaklah cerita yang berjudul Wedang Jahe Buatlah ringkasan dari teks tersebut Dengan menuliskan kembali terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Wedang Jahe Buatan Ibu Siang ini hujan turun deras sekali Udin berjalan kaki pulang dari sekolah Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyuk Sambil di rumah Udin segera mengganti pakaiannya Ibu memasakkan air hangat untuk membasu badan Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat Udin kedinginan Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas Wah besok ada ulangan matematika Malam ini Udin harus belajar Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih Ibu membuat Wedang Jahe untuk Udin Wedang Jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe Yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh Bahan-bahan Wedang Jahe adalah jahe dan gula pasir atau gula merah Bisa juga ditambahkan kayu manis dan serai untuk menambahkan rasa dan aroma Semua bahan direbus hingga mendidih dan harum Untuk meredakan gejala kurang sehat Wedang Jahe sebaiknya diminum sesegera setelah mendidih Ibu sering membuat Wedang Jahe untuk Udin dan keluarganya Ketika ada acara di kampung pun Ibu selalu menyajikan Wedang Jahe buatannya Tidak sampai satu jam Wedang Jahe buatan Ibu sudah siap Ibu membawakan segelas ke kamar Udin Hmm hangat Rasa dingin dari tubuh Udin perlahan hilang Malam itu Udin pun bisa melanjutkan belajar matematika untuk menghadapi uangan besok Minuman tradisional Indonesia memang mengagumkan Enak dan sehat bagi tubuh Nah anak-anak langkah selanjutnya kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf Tentunya kalian masih ingatkan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya gagasan pokok memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks Sedangkan gagasan pendukung merupakan orayan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok Jadi gagasan pendukung ini sifatnya lebih khusus Pada paragraf pertama ini hal pokok yang dibicarakan adalah mengenai Wedang Jahe Jadi gagasan utama pada paragraf pertama ini adalah Wedang Jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe yaitu minuman khas Jawa Tengah Yang memberikan rasa hangat bagi tubuh yang berada pada akhir paragraf Sedangkan kalimat lain dari paragraf tersebut merupakan gagasan pendukungnya Coba kalian lihat pada kalimat yang diberi garis warna biru Kalimat yang bergaris warna biru merupakan gagasan pendukung Karena menguraikan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok Sekarang tugas kalian adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung Pada paragraf 2 dan paragraf 3 Lalu tuliskan ringkasannya Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keragaman yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya Hingga makanan tradisional Keragaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri Lalu bagaimana caramu bersyukur atas keberagaman yang ada? Jelaskan Cara kita bersyukur atas keragaman dapat kita lakukan dengan menghargai keberagaman Menjaga persatuan dan kesatuan Serta mempelajari keberagaman yang ada dan melestarikannya Apa manfaat yang kamu peroleh dari keberagaman yang ada? Tentunya kita akan memperoleh pengetahuan tentang keragaman suku, agama, sosial, budaya Serta menjadikan kita lebih bersyukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih telah belajar di channel Dina Renuh Jangan lupa subscribe